Ketersediaan pelabuhan laut bulu minum dan rencana jembatan tol balik papan penajam dipandang menjadi nilai lebih Kabupaten Penajam Pasar Utara sebagai kandidat Ibu Kota Republik Indonesia Pelabuhan laut bulu minum dinilai sangat penting untuk mewujudkan negara maritim melalui konektivitas tol laut Bulu minum memiliki konektivitas dengan tol teluk balik papan Sementara untuk konektivitas darat, rencana pembangunan jembatan tol balik papan penajam akan mempermudah konektivitas wilayah darat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur Jembatan tol balik papan penajam memangkas waktu tempuh antara kedua kota tersebut Selain itu, di PPU juga tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan dekat dengan kota eksisting yakni kota balik papan yang sudah berkembang untuk efisiensis investasi awal infrastruktur meliputi akses mobilitas logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang memenuhi perimata pertahanan dan keamanan menjadikan PPU berpeluang menjadi ibu kota RI keempat setelah Jakarta, Yogyakarta, dan Bukit Tinggi Seperti diketahui, pemerintah kian serius memindahkan ibu kota pemerintahan RI dari Jakarta Salah satu alternatifnya adalah memindahkan dari Pulau Jawa Tiga lokasi di Kalimantan disebut-sebut sebagai alternatif pilihan Selain PPU, dua wilayah lainnya adalah Palangka Raya di Kalimantan Tengah dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro menyebutkan pihaknya memberikan kriteria lokasi yang digunakan nantinya Ada lima prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia Tersedia lahan luas milik pemerintah BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi, bebas dari bencana gempa bumi dan gunung berapi Terima kasih telah menonton!